Oke teman-teman kali ini kita akan membuat dua ide kreatif dari sebuah kabel USB yang sudah rusak dan sudah tidak digunakan lagi teman-teman Mungkin teman-teman punya yang namanya kabel USB seperti ini mungkin teman-teman langsung buang ya Padahal disini kabel USB yang sudah rusak seperti ini atau yang sudah putus itu bisa kita jadikan ide kreatif teman-teman Nah disini kita akan membuat dua jenis ide kreatif dari kabel USB ini teman-teman Jadi teman-teman silahkan tonton aja videonya ini dari awal sampai selesai Supaya teman-teman paham dan langsung bisa teman-teman praktekkan sendiri di rumah ya Nah disini kabel USB ini sudah putus teman-teman ya Tidak tahu ini kabelnya dimana saya dapat ini memang keadaan seperti ini teman-teman Yang pertama teman-teman disini harus buka dulu bagian plastiknya ini atau tutupnya ini teman-teman ya Kita buka dulu teman-teman Dan ini sudah terbuka menjadi dua bagian teman-teman ya Seperti ini Dan disini kita ambil ini Female-nya atau port USB-nya ini Kita buang aja pada bagian ini teman-teman kabelnya ini ya Nah ini teman-teman ya Ini kita lepas bagian hitam-hitamnya ini Karena akan kita buang kabel-kabelnya ini teman-teman Jadi kita dorong aja dari depan sini teman-teman Kita dorong seperti ini Dan ini sudah keluar ya Ini kita buang yang warna hitam-hitam ini Dan disini teman-teman harus ketahui ya Ini ada empat pin atau empat jalur ya Ini yang paling kiri Jalur yang paling kiri Atau pin yang paling kiri ini adalah Jalur negatif Positif Positif ya ini positif Kalau yang sebelah kanan ini negatif Dan untuk yang dua di tengah ini Ini untuk data teman-teman Jadi disini yang kita butuhkan adalah Jalur positif dan jalur negatif Yang kiri ini Sebelah kiri ini positif Dan yang sebelah kanan negatif Kalau posisinya seperti ini ya Oke sekarang tinggal ini kita masukkan lagi disini teman-teman Kita masukkan disini ya Nah jangan terlalu dalam Karena disini kita akan kasih komponen lainnya teman-teman Jadi ini jangan dimasukkan dulu terlalu dalam ya Pokoknya kita buat seperti ini aja dulu Nah disini kita tambahin komponennya teman-teman ya Dan untuk komponen selanjutnya Disini saya gunakan Resistor ukuran 50 ohm Dan juga LED warna putih Satu biji aja Disini kita potong dulu bagian resistornya Seperti ini Dan kita solderkan ke kaki positifnya Yang sudah saya jelaskan tadi ya Yang sebelah kiri ini positif Dan yang kanan negatif Jadi ini resistornya kita sambung di kaki yang positif Oke teman-teman kita pasang seperti ini resistornya Dan disini untuk bagian resistornya ini Jangan terlalu panjang teman-teman ya Kita potong lagi sependek mungkin teman-teman Nah kira-kira segini ya Jangan terlalu panjang Dan pada bagian LED-nya ini teman-teman ya Disini pun harus kita potong kakinya teman-teman Jangan terlalu panjang Ini untuk kaki yang paling panjang Ini positif ya teman-teman ya Ini kaki yang panjang ini positif Dan yang pendek negatif Seperti ini Ini kita pendekkan juga teman-teman Nah di LED-nya ini teman-teman Ini yang panjang Ini positif ya Karena ini sudah kita balik tadi ya Ini yang panjang sekarang menjadi negatif Dan yang pendek menjadi positif Dan yang pendek ini kita sambung aja di resistornya ini Seperti ini Dan yang negatif atau yang panjang ini Kita sambung di jalur paling kanan Sekarang kita solder aja disini teman-teman Oke teman-teman seperti ini ya Sekarang tinggal kita pasang aja pada bagian casingnya yang tadi teman-teman Ini kita pasang aja di sini seperti semula Tapi ini kita dorong dulu ke depan Supaya ini yang putih-putih Rata dengan yang depan ini teman-teman Seperti ini Sekarang tinggal kita pasang aja di bagian casingnya yang tadi ya Dan ini adalah ide kreatif yang pertama teman-teman Ini ide kreatif dari kabel USB yang pertama sudah jadi seperti ini Sekarang tinggal kita coba aja Di sini kita bisa gunakan sebagai lampu USB di kepala charger seperti ini Ataupun bisa kita tancapkan di laptop ya teman-teman ya Di laptop maupun di bebas dimana aja Di powerbank juga bisa teman-teman Dan ini kita tancapkan disini Lalu kita nyalakan Dan ini menyala teman-teman ya Ini Ini menyala terang banget teman-teman Seperti ini ya Terang atau enggaknya tergantung dari resistornya ya teman-teman ya Jadi kalau resistornya terlalu besar Ini enggak bisa nyala terang Dan kalau resistornya terlalu kecil pun Ini enggak apa ya teman-teman ya Jadi seperti ini Ini terang banget ya Oke ini ide kreatif yang pertama sudah jadi Dan selanjutnya kita ke ide kreatif yang kedua teman-teman Oke teman-teman ide kreatif yang kedua Atau yang selanjutnya disini Kita masih menggunakan sebuah port dari kabel USB ya teman-teman ya Dan bahan utamanya itu ini Dan selanjutnya disini kita siapkan juga Ada sebuah bulpen Ini bulpen kita ambil bagian Ininya Luarnya teman-teman ya Kita potong kecil aja Enggak usah terlalu panjang Pendek aja teman-teman ya Kita potong kira-kira segini aja teman-teman Disini kita butuhkan pendek aja teman-teman Kira-kira seperti ini Segini ya Seukuran segini Dan ini kita rapikan dulu teman-teman Oke teman-teman Jadi seperti ini ya Ini kita butuhkan segini aja Enggak usah terlalu panjang Dan untuk langkah yang selanjutnya Disini kita Kasih Komponennya pada Ininya teman-teman Female-nya ini ya Disini kita kasih Dua komponen yang sama Yaitu resistor ukiranya yang sama seperti tadi Dan juga LED-nya yang lain Ini jenis RGB Tiga warna teman-teman Jadi ini Ada tiga warna ya Nah disini kita pasang resistornya ini yang ukurannya sama seperti tadi Pada bagian positifnya Female-nya ini Ini yang kanan positif Yang kiri negatif Teman-teman ya Oke sekarang tinggal kita potong dulu Kira-kira segini aja Enggak setelah panjang teman-teman Dan ini kita solder pada bagian positif Oke seperti ini Dan pada Light RGB-nya ini Kita potong kakinya yang positif Kaki positif kita pendekkan ya teman-teman Ini yang panjang Ini kaki positif Ini kita pendekkan Kira-kira ya Segini aja Dan di kaki resistornya ini kita potong juga Dan kita pasang disini Ini kaki positifnya LED ini teman-teman Dan kaki LED RGB-nya yang negatif Ini kita pasang pada bagian kiri Yang paling kiri sendiri ya Ini kita potong dulu karena ini terlalu panjang Oke seperti ini teman-teman Dan selanjutnya Disini kita pasang Disini ya Kita pasang seperti ini Nah supaya ini enggak lepas Kita kasih lem tembak dulu teman-teman Nah seperti ini teman-teman Seperti ini ya teman-teman ya Dan selanjutnya Disini kita gunakan Senar pancing teman-teman Atau ini Senar seperti ini ya Gunakan yang warna putih Karena disini Saya adanya warna ini Agak gelap ya Jadi teman-teman gunakan yang warnanya Warna bening atau warna putih ya Sekarang ini kita potong-potong Menjadi beberapa bagian Dan ini udah Saya potong-potong Menjadi kecil-kecil Seperti ini teman-teman ya Ini harusnya ini warna putih teman-teman Jadi Kalau warna seperti ini Itu kurang bagus Sebenarnya ini harus warna putih ya Senar pancingnya itu yang warna putih Berhubung saya enggak ada Jadi ya saya gunakan ini aja teman-teman Nah ini kita masukkan Pada bagian potongan Bulpennya Rumahnya bulpen ini ya Kita masukkan disini Namun sebelum itu Kita kasih lem dulu teman-teman ya Kita kasih lem tembak dulu Pada bagian dalamnya ini Oke seperti ini ya teman-teman ya Selanjutnya ini tinggal kita Bengkokkan sesuai selera Maupun Teman-teman bisa gunakan secara lurus Seperti ini Maupun dibengkokkan seperti ini ya Kita bengkokkan seperti ini Menghadap ke atas seperti ini Dan ini kita tutup dengan lim juga teman-teman Lim tembaknya ya Kita tutup aja ini teman-teman Supaya Lebih aman Enggak nyetrum dan lain sebagainya Ini sebenarnya Enggak terlalu nyetrum Karena ini Tegangannya itu hanya 5V Teman-teman Jadi kalau 5V itu Enggak nyetrum ya Tapi lebih Rapi aja Supaya lebih rapi aja ini Kita tutup Pakai lem ini ya Pakai refillnya ini Oke ini udah jadi ya teman-teman ya Ini udah jadi Sekarang tinggal kita tancapkan pada Ini adapter ya Atau kepala charger Teman-teman bisa tancapkan Ke kepala charger Maupun ke laptop Ataupun ke powerbank Seperti yang Ide kreatif yang pertama tadi ya Sekarang kita tancapkan disini Seperti ini Dan ini bisa kita gunakan Sebagai lampu tidur teman-teman ya Tapi ini harusnya Ini warna putih teman-teman ini Ininya Ini Tali pancingnya ini Harusnya ini warna putih ini Supaya Ini bagus ya Berhubung saya Enggak ada warna putih Ini saya pakai warna seadanya aja Teman-teman Jadi kalau saya menyarankan Itu warnanya harus putih ya ini ya Tali pancing yang warna putih Yang ukurannya agak besar Jangan terlalu kecil ya Oke sekarang tinggal kita Tancapkan Di stop kontak Dan kita matikan semuanya lampunya Oke teman-teman Jadi seperti ini Kalau di keadaan tempat yang gelap banget ya Seharusnya ini Bagian ujungnya dari Senar pancing ini Ini menyala teman-teman Harusnya ini Bagian ujungnya ini Harusnya menyala ini Berhubung ini warna Senarnya ini Enggak putih Jadi Kurang bagus ya Jadi saran saya itu Harus warna putih teman-teman Supaya senarnya ini Menyala Bagian ujungnya ini ya Dan disini teman-teman Bisa gunakan Warna LED nya Tiga warna seperti ini Ataupun satu warna ya Oke Jadi seperti ini Untuk hasilnya Dan sekarang tinggal Kita pasang Di kamar aja teman-teman Oke Seperti ini tutorial kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa